Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pembaca setiap poskota? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat menghadapi pandemi Kembali bersama saya Guru Narapersada Dalam Headland News Harian Poskota edisi Minggu 24 Januari 2021 Berbagai berita menarik akan kami sajikan di edisi kali ini Di antaranya berita penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Jakarta Dua kafe di Jalan Gatot Subroto di Segel Petugas gabungan Satpol PPDKI dan Polda Metro Jaya Lantaran melanggar kebijakan tersebut Tempat hiburan malam bernama Cafe Bokarika dan Odin Cafe Kedapatan melanggar aturan jam operasional dan protokol kesehatan Dari hasil pemeriksaan pengunjung dan karyawan tempat hiburan itu Petugas menemukan dua orang reaktif COVID-19 Pencaputan izin usaha akan dilayangkan Satpol PPDKI sebagai sanksi pelanggaran tersebut Sedangkan berita lainnya terkait wabah COVID-19 yang tidak pandang bulu menjangkit siapa saja Kali ini giliran Ketua Satuan Tugas Penanggulangan COVID-19 Yang juga Ketua Badan Penanggulan Bencana Nasional Doni Munardo Terkonfirmasi terpapar virus corona Aktivitas yang padat dalam sepekan terakhir dalam memimpin penanggulan bencana di tanah air Membuat dirinya terinfeksi virus asal kota Wuhan, China itu Doni Munardo meyakini dirinya terpapar COVID-19 saat makan sehingga terpaksa melepas masker Karenanya ia pun menyerukan kepada masyarakat untuk sementara menghindari acara makan bersama guna mencegah penularan Berita selanjutnya yang menjadi berita utama di poskota edisi kali ini dari berita kriminal Warga Karang Tengah Tanggerang menjadi korban penipuan oleh seorang pria yang baru dikenalnya melalui telpon Kepada korban, pelaku mengaku bernama Sandi alias Batik awalnya menawari pekerjaan Karena dijanjikan pekerjaan, korban pun mengiakan untuk melakukan pertemuan dengan pelaku Saat bertemu, korban diajak berkeliling kemudian sampai ke sebuah rumah makan di Johar Baru, Jakarta Pusat Tak lama berselang, pelaku meminjam motor korban Setelah lama ditunggu, tak juga kembali, korban barulah sadar bahwa motornya telah hilang di bawah kabur pelaku Peristiwa tersebut ia laporkan ke Mapolsek Johar Baru Dan petugas langsung melakukan penyidikan dan pengejaran berdasarkan keterangan korban Pelaku pun berhasil ditangkap Dan berita terakhir yang menjadi sajian utama poskota di edisi kali ini dari dunia olahraga Preview pertandingan babak keempat Piala FA yang mempertemukan Manchester United dan Liverpool Laga ini bukan hanya menjadi penting bagi Manchester United namun juga bagi pelatih oleh Gunal Solskjaer Pasalnya, kemenangan bukan hanya membuka peluang bagi MU untuk melaju ke babak selanjutnya Namun juga menjadi catatan manis sang pelatih Mengingat, Solskjaer selama menukangi klub berjuluk setan merah tersebut Belum pernah menang melawan klub asuhan Jurgen Klopp itu Kans tersebut besar diraih mengingat pertandingan akan berlangsung di Stadion Old Trafford Markas Manchester United Demikianlah beberapa berita menarik yang kami sajikan di edisi kali ini Tentu saja masih banyak berita lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan dengan rubrikasi kas poskota di akhir pekan Seperti kuliner, komunitas, UMKM, plesir, dan style Dan bagi pembaca poskota yang ingin memperoleh informasi terkini Silakan Anda mengunjungi website kami di www.pospkota.co.id Akhir kata, saya Guru Narapersada beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi, selamat mengisi air pekan Anda Tetap jaga kesehatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton